Ya kemarin hari Senin ya, hari Senin kami datang ke pengadilan Kita bisa jelasin kemarin sempat mendatangi pengadilan agama Jakarta Barat Mungkin ada dua hal yang harus disampaikan yang dicatat di pengadilan agama itu Keprihal tentang hak asu anak dan masalah hak waris Ya kemarin hari Senin ya, hari Senin kami datang ke pengadilan agama Jakarta Barat Itu dalam rangka mengurus surat perwalian Kemudian surat, apa ya, surat ahli waris Itu saya datang ke situ bersama Bapaknya Panesah Bagaimana kelanjutannya tentu prosesnya Itu gunanya bagi kami untuk keperluan-keperluan administrasi Karena salah satu persyaratannya kan harus jelas perwalian Om kabarnya sudah Ya itu alasnya kan perlu untuk persyarat dan persyaratan administrasi Yang mengurus surat-surat apa aja Yang terhubung dengan kala akan perlu surat Om kabarnya pengadilan agama Jakarta Barat sudah memutuskan kalau asu jatuh pada Om? Belum, kan sedang diproses Oh belum ya Artinya masih diproses di pengadilan agama Jakarta Barat Ya masih Keprihal Senin nanti akan datang ke pengadilan benar nggak? Bukan Senin ya Hari Selasa Selasa besok Itu pemanggilan Bukan Selasa besok Selasa 30 Dari pihak Om Dodi sendiri kan mengajukan juga gitu Jadi disini mengajukan, disini mengajukan Jadi ada kesan seolah-olah memperebutkan seperti itu Boleh dijelaskan terkait dugaan seperti itu? Ya dari awal-awal sih nggak ada masalah ya Si Bang Dodi sendiri itu sudah setuju bahwa kita akan menjadi wali Sudah setuju, ada masalah dari awal-awal Namun perkembangan belakangan saya belum pasti Mungkin saja Apa ya, mungkin Mas Dodi Eh saya belum dapat berita itu Berarti sejauh ini belum ada titik terang ya Om? Titik terang maksudnya? Misalnya dalam arti administrasi atau selanjutnya gitu Ya administrasinya kan kayak begitu Sekarang kan saya mengajukan permohonan untuk perwalian Terus sekarang sedang dalam proses Nah bagaimana Bagaimana Ya dari awal-awal nggak ada masalah saya dengan keluarga Vanes Dengan papanya nggak ada masalah Om artinya kan sempat bilang Sudah sepakat dari awal bahwa Apakah akan diserahkan ke keluarganya Biti dari Om Dodi ya Iya Kemudian belakangan Om Mbedi kan ikut mengajukan juga Kepengadilan Jakarta Pusat Rencananya kan Jika nanti hak asu jatuh ke tangan keluarga Vanes Apakah Om akan mengajukan banding atau seperti apa? Itu kan masih jauh persisnya Saya aja belum tahu bahwa Pihak Vanes mengajukan juga surat Apa dia namanya? Hak asus Saya belum dengar itu Saya belum dengar itu Saya belum dengar itu Baru dengar hari ini dari wartawan Belum ada komunikasi dengan Om Dodi berarti? Iya komunikasi Cuman dia ngomong saya juga mau perwalian itu aja dia Cuman kan Istilahnya kan proses berjalan Pemikiran itu kadang-kadang Dalam situasi sekarang bisa besok berubah Kita Demi Demi kalah semuanya Kita akan Saling sharing dan berembuk Agar jangan Terjadi permasalahan Om Faesal tadi kan Pihak pengadilan mengatakan bahwa Dari kalau pihak bibi Yang mendapat hak waris itu adalah Orang tua dan gala Kalau dari pihak Vanesa adalah Orang bapaknya Om Dodi Dan gala Dalam hal ini Pembagian maaf mungkin warisan yang dituju Itu dalam bentuknya Ataukah Dari rumah Bentuk seperti apa Dari waris Aset-aset yang dibagi itu seperti apa mungkin Aset itu Saya gak jelas ya Aset mana ya Artinya mungkin itu akan Akan di inventaris semuanya Nanti saya akan inventaris Dengan Mas Dodi Apa aja yang ditinggalkan oleh Pebri dengan Panes Nanti inventaris Berapa jumlahnya Itu akan saya jelaskan dengan Mas Dodi Dan sejauh ini Sebenarnya sudah berapa kali Sudah saya sebut ke Mas Dodi Semua barang-barang Nanti kita inventaris Mas Dodi Kalau yang bisa Kita jadikan Tabungan untuk si gala Kita jadikan Yang penting Jelas semua Itu jauh-jauh hari Saya udah bicara sama dia Nanti sudah diobrolin Untuk pembagian dalam artian Untuk gala sendiri Ini udah ada pembagian Saya hanya ngomong kepada dia Bahwa semua akan inventarisasi Yang bisa dijadikan Uang kita jadikan Kemudian kita tabungkan Atas nama galah Atau kita depositokan Saya udah bicara sama dia begitu Dia setuju Gak ada masalah Perkembangan itu Gak ada masalah Nah Kemarin tadi ngomong Dia mengajukan Hak perwalian juga Kan begitu ya Mengajukan hak asuh juga Iya kan Ngomongkan saya gak tahu itu Saya baru tahu Kenapa sampai seperti itu Alahualam Saya gak tahu Om Kalaupun akhirnya nanti jatuh Pihak apa Perwalian Jatuh ke pihak Mas Doli bagaimana Itu kan masih jauh proses ya Proses ini Permohonan kita kan Sedang diproses Jadi bagaimana Kelanjutannya Ya kita serahkanlah Kepada proses pengadilan Kalau kita terlalu jauh Kita berspekulasi itu